Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rusni di Mayo Purple Oke di video kali ini sesuai dengan janji aku Di video sebelumnya aku akan bagi tips and tricks Selesaiin misi Pop Berry Wine dalam waktu kurang lebih 4-5 hari Tanpa top up ataupun jadi VIP member Ini murni main gratisan So bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu youtube channel aku Nyalain notifikasi loncengnya Like video ini jika disuka dan dislike jika tidak disuka Jika videonya bermanfaat bolehlah di share Dan komen jika teman-teman punya pertanyaan, tanggapan dan lainnya So ini dia videonya Check it out Oke karena ini video tentang quest Jadi aku buat sekalian beberapa quest yang udah di request sama teman-teman sebelumnya Untuk diselesaikan Nanti yang quest Pop Berry Wine nya ada di belakang Jadi teman-teman boleh skip aja bagian quest yang menurut teman-teman gak penting untuk diselesaikan Oke disini aku mulai dari quest rescue The sensational ship Untuk mendapatkan quest ini teman-teman naik ke festival Jalan lurus lalu belok ke kiri Masuk ke ATM Orange Grumkin Seed Dan klik untuk ambil Orange Grumkin Seed nya Lalu teman-teman ngomong nih sama staff yang NPC Nanti teman-teman akan dapat quest rescue Kalau dia dapat questnya baru dia teman-teman keluar dan jalan ke area tanam-tanam Lalu tanam-tanaman semua Orange Grumkin Seed nya Untuk quest ini yang dibutuhkan itu 12 Grumkin Orange Grumkin Tapi kalau teman-teman punya lebih ya boleh ditanam banyak-banyak Nah untuk Orange Grumkin Seed ini butuh 3 jam sampai panen Jadi teman-teman wajib siram 2 kali agar tanamannya gak mati Siram pertama saat baru ditanam Dan yang kedua itu setelah 2 jam penanaman Ingat ya 2 kali biar gak rugi energi Oke setelah panen teman-teman balik lagi Quest staff yang disamping ATM Orange Grumkin Seed itu Dan ngomong setelah itu questnya selesai Karena berhubung aku udah punya Orange Grumkin Jadi aku gak tanam dan langsung selesaiin questnya Dan disini teman-teman dapat 100 game tiket gaca Oke next quest adalah sunshine and rainbow Untuk mendapatkan quest ini teman-teman wajib naikin level menanam di level 5 Kalau belum level 5 belum dapat quest ini Pokoknya otomatis bakalan dapat questnya kalau udah level 5 Oke lanjut kalau udah dapat questnya teman-teman balik ke kota Dan ketemu sama si fish Dia ada di samping bioskop Keluar dari festival langsung belok kiri Dan lurus terus mentok ketemu si fish di ujung Nah ngajak ngomong nanti si fish ini akan ngasih 4 seed grainbow Kalau udah dapat seednya teman-teman langsung pergi untuk tanam ini seednya Dan siram 1 kali aja Dan ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai dipanen Oke kalau udah panen teman-teman balik lagi ke fish Ngomong sama NFT NPC fish ini And quest sunshine and grambo nya selesai Oke next quest yaitu buat tepung Cara dapetin quest ini yaitu teman-teman cuf dulu ke rumah karen Dan ngomong sama dia Dan teman-teman langsung dapat quest buat tepung Untuk quest tepung ini teman-teman dapat poin reputasi yaitu 100 Untuk selesai quest ini teman-teman keluar dulu dari rumah karen Dan langsung menuju ke land di bagian farm Ini terserah teman-teman mau ke land mana Kalau aku mending ke land 1337 Karena ada event disana selama sebulan ke depan Untuk hadiahnya teman-teman bisa lihat di gambar ini Intinya kalau teman-teman rajin berinteraksi di land 1337 ini Entah mau nanem buat nambang buat-buat apapun Dan chat sama orang lain di land ini selama sebulan mulai dari hari ini Teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan hadiah Ron Kan gak rugi nanem nanem doang disini Oke lanjut kita ke quest Teman-teman cari kincir angin dan klik ini kincir anginnya Dan pilih floor Dan buat Kalau aku emang langsung buat banyak Kalau udah jadi floor nya teman-teman balik lagi ke rumah karen Dan bicara sama karen Dan setelah itu misinya selesai Nah ini setelah selesai misi floor Teman-teman langsung otomatis dapat misi latte untuk karen Untuk misi ini Ini lumayan sulit Karena dikerjakannya harus buat susu dulu Dan untuk dapetin susu ini Susah banget bahannya Gak susah sih bahannya mudah Cuma banyak Dan lumayan mahal Jadi harus Dan harus buat mumuc Dan dikasih ke sapi Kalau beruntung Dapat susu Kalau gak dapatnya tai Kalau aku jangan dulu kerjain quest ini Selain bahannya yang banyak Ya kalau beruntung dapat susu Kalau dapatnya tai Ya bisa-bisa emosi Udah bahannya mahal Banyak Bikinnya lama Satu jam Nunggu si mumuc Si mu itu makan Satu jam Dapatnya tai Tapi tenang aja Ini tai nya bisa diubah jadi pupuk Tapi butuh 20 tai untuk jadi pupuk Jadi di skip aja Untuk quest latte karen Oke next kita ke misi Popberry wine Untuk mendapatkan misi ini Teman-teman ke toko Drunking goose Tokonya ada di bawah Teman-teman jalan aja Lurus Nah disini Teman-teman masuk Dan kalau udah masuk Teman-teman tinggal bicara Sama si NPC goose Dan langsung dikasih Quest 24 Popberry wine Oke next teman-teman keluar dulu Dari toko Drunking goose ini Lalu ke tempat wine Dan klik Satu Popberry wine Itu butuhnya 24 popberry 10 cooking mix Dan 3 honey Oke kita cari dulu Bee nya Untuk buat honey Kalau teman-teman mau beli Bee nya Itu ada di toko Debug Glor Ada dijual Seharga 1000 berry Satu queen bee Tapi teman-teman bisa Mendapatkan Queen bee ini Secara gratis Caranya teman-teman Tinggal naik ke festival Kumpulin tuh tiket gaca Dan gaca di boot bee Nah ini aku kemarin Gaca di 50 tiket Baru dapat bee nya Tapi kembali lagi Ke keberuntungannya Teman-teman Dapatnya di tiket berapa Oke kalau udah dapat bee nya Teman-teman keluar dari festival Dan ke sarang bee Nah ini dari festival Dari rumah karen Teman-teman tinggal belok kanan Jalan lurus aja Sampai di ujung Dan disini Ketemu deh sarang bee Taruh queen bee nya Yang udah teman-teman Dapat tadi Disini dan Nanti teman-teman bisa Panen 3 honey Dalam 45 menit Oke Sambil nunggu honey nya Teman-teman Bisa tanam dulu Popberry nya Sebanyak mungkin Jangan lupa Sisain energi Untuk panen Honey nya nanti Kalau udah dapat Honey nya Dan panen Popberry nya Teman-teman ke toko Debug Glore Dan beli cooking mix Nah untuk modalnya Sendiri teman-teman Udah bisa kerjain quest ini Dengan modal 400 beri Kalau udah lebih pun Itu lebih bagus Tapi dengan modal 400 Caranya teman-teman Beli cooking mix Sebanyak 30 Itu modalnya 300 Dan 80 Popberry seed Oke Kalau udah Naik lagi ke festival Dan tanam Semua Popberry seed Yang tadi Teman-teman Udah beli Dan saran aku Minimal teman-teman Panen dulu Honey nya sebanyak 3 kali Yaitu 9 Honey Atau sekitar 3 jam Oke Kalau udah kekumpul Sekitar 70 Sampai 80 Popberry Teman-teman Langsung aja Menuju Ke tempat Pembuatan Wine Oke Caranya teman-teman Keluar dulu Dari festival Dan Jalan lurus Ke bawah Terus Nanti Pojokan Ketemu deh Tuh Nah setelah itu Teman-teman Buat dulu Popberry wine nya Sebanyak 3 Kalau udah jadi 3 Popberry nya Popberry wine nya Teman-teman Masuk lagi ke toko Drunking goose nya Lalu klik Peti yang Ini Dan simpan Popberry wine nya Satu botol disini Itu kalau Kotak di bawah sini Yang teman-teman punya Ini full Tapi kalau enggak Teman-teman boleh kok Simpan di kotak sini Oke Setelah itu Teman-teman Ke mejanya Gus Dan klik mejanya Dan Klik bagian Sell Oke ini udah muncul Popberry wine nya Teman-teman Kan tadi buatnya Sebanyak 3 Ya simpan 1 Sisa 2 Yang 2 ini Teman-teman Jual Dan dapatnya 380 Berry Oke selanjutnya Dari 380 Berry ini Jadi modal 300 beli Cooking mix Dan 80 Beli Popberry seed Dan kayak gitu aja Buat 3 Popberry wine Simpan 1 Jual 2 Ini butuh Sekitar 4 Sampai 6 hari Sampai Terkumpul 24 botol Popberry wine Oke Kalau udah terkumpul 24 popberry wine nya Teman-teman Langsung masuk lagi Ke toko Drunken Ini dan Ngomong sama Sigus tadi Nanti Sigus ini Akan ambil 22 popberry wine nya Dan teman-teman Dapat Hadiah Sebesar 400 4500 Berry Sebagai hadiah Dan 200 Poin Reputasi Untuk yang 2 popberry wine Ini bisa teman-teman Jual lagi Atau Bisa dikonsumsi Untuk Mendapatkan Energi Tambahan Oke next Kita ke Quest Fugeri Cara dapat Quest ini Teman-teman Tinggal ngomong aja Sama si NPC Fui Nanti dia Bakal kasih Quest nya Nah Untuk quest Fui ini Agak susah Tapi aku akan Kasih ilustrasinya Aja Buatnya dimana Karena aku sendiri Masih stuck Untuk quest ini Karena aku sendiri Masih mau Ngumpul berry Dulu Untuk versiapan Versi 2 Nanti Karena Menurut aku Menurut aku ya Nanti di versi 2 Bakal Butuh Banyak berry Dan bakal sulit Ngumpul berry nya Karena Untuk update Land itu Butuh Banyak berry Jadi Mau fokus Ngumpulin berry Dulu Tapi aku Sambil-sambil Untuk level up Cooking aku Biar bisa Selesaiin Quest Fui ini Nanti Kalau udah selesai Aku buat Videonya lagi Oke mari Kita lanjut Ke ilustrasi Selesaiin Quest Fui Dari ini Oke Kalau udah Dapat questnya Teman-teman Keluar Dari Drunking Boost Nah Seperti yang aku Bilang tadi Untuk menyelesain Quest ini Teman-teman Wajib Naikin level Cooking Teman-teman Di level 20 Caranya Teman-teman Banyak-banyakin Aja Masak Di rumah Karen Sampai Level Cooking nya Naik Ke level 20 Ini Kalau rajin Banget Bisa lah 2 minggu Nyampe level 20 Kalau udah Kebuka level 20 Nanti akan Kebuka Satu Per satu Resep Buat Bahan Dari Quest Fui Untuk Bahan-bahan Saus Ini Mulai Bisa Teman-teman Kerjain Dari Level 20 Sampai Level 25 Baru Bisa Selesai Jadi Selamat Masak Untuk Naikin Level Cooking Sampai Pegel Hitung-hitung Senam Jari Cuy Kalau udah Selesai Dapat Semua Bahan-bahan Yang Dibutuhkan Si Fui Itu Teman-teman Tinggal Balik Aja Ke Toko Drunking Ghost Tadi Dan Bicara Sama Si Fui Untuk Hadihnya Sendiri Selain 400 Poin Reputasi Itu Aku Belum Tahu Karena Aku Sendiri Belum Selesai Quest Ini Oke Itu Dia Tadi Beberapa Informasi Cara Selesai Quest Dan Dapat 700 Poin Reputasi Di Piksa Semoga Informasi Dan Videonya Bermanfaat Thanks For Watching This Video And See you Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye